Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kita akan ngebahas tentang Official Trailer dari I Am Groot Jadi ini adalah series Standalone 5 short episode Untuk karakter Groot dari Garden of the Galaxy Sebenernya aku sudah bahas ya Tentang I Am Groot ini beberapa bulan yang lalu Tapi ini sebelum rilis official Trailernya ya, oke kita langsung Bahas aja trailernya scene per scene Let's check it out, oke jadi sebenarnya Untuk series I Am Groot 5 short episode Yang bisa di streaming di Disney Plus Itu gak terlalu membuat Kita berteori-teori ya teman-teman Karena ini memang tujuan dari seriesnya Untuk komedi aja Dan untuk fun aja, jadi untuk menghibur Doang, jadi lebih kayak kelucu-lucuan ya Guys, jadi bisa kita nikmatin Disney Plus Hotstar itu tanggal 10 Agustus Satu minggu sebelum Premiernya series She-Hulk Tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Jangan lupa ya untuk pantengin terus channel ini Untuk review dan pembahasan Setiap episode dari series She-Hulk Oke, jadi untuk pengisi suara dari Groot Itu sendiri masih sama ya Yaitu Finn Diesel Dan series ini akan bercerita Seputar tentang kehidupannya baby Groot Oke, langsung kita bedah aja ya Trailernya, let's check it out Seperti biasa, scene dibuka dengan perkenalan Bahwa series Groot ini Diciptakan oleh Marvel Studios ya Yang sudah sukses menggarap Avengers Infinity War Dan Avengers Endgame Jadi ini marketingnya Next scene terlihat ya Kapal luar angkasa Kita masih belum tahu nih Ini kapal luar angkasa milik Groot Ataupun musuhnya Groot Kalau dilihat-lihat desainnya sangat jauh berbeda ya Dengan kapal luar angkasanya Guardian of the Galaxy Next, dengan perkenalan kalimat Yang menggabarkan karakter Groot itu sendiri Yang akan menjadi hero Ataupun pahlawan di seriesnya Terkenal dengan pahlawan Dengan beberapa kata Karena dia cuma bisa berkata I am Groot saja ya Next scene, finally kita melihat ya Monster kecil bermata 4 yang pernah terlihat juga di salah satu official promosi poster dari series I am Groot ini Yaitu beberapa monster kecil berwarna biru muda dan bermata 4 Di sini mereka terlihat berkoloni dan bergerombolan ya guys Dan kalau kita perhatikan dengan detail Mereka ini memiliki teknologi dan juga perlengkapan senjata yang bagus dan mutahir ya teman-teman Ada tembakan yang besar Ada pistol tembakan laser Dan mereka juga memiliki jetpack sebuah roket kecil untuk membuat mereka terbang Canggih juga ya peralatannya walau kecil-kecil Dan senjata-senjata ini digunakan untuk menyerang Groot yang mereka pikir itu suatu ancaman Karena di sini Groot badannya besar sekali Berarti mungkin skala badan mereka ini seperti kecoha gitu ya teman-teman Karena kan si Groot itu kan sudah kecil banget gitu seperti boneka Dan perlu teman-teman ketahui ya Kemungkinan monster bermata 4 ini Dan ada beberapa jenis monster juga Yang akan muncul di series I am Groot ini Mengambil referensi ataupun inspirasi dari musuhnya Groot di comic Garden of the Galaxy Yaitu monster Fornax of the Leviathan Tide Sebuah ras monster yang datang dan menghancurkan planetnya tempat si Groot ini Memotong kayu-kayu atau badan rasnya si Groot itu dan menggunakannya untuk bahan bakar Membuat kerusakan di planetnya Groot dan hampir membuat ras atau jenisnya si Groot ini punah Mata empatnya mirip banget ya dengan monster Fornax of the Leviathan Tide Terlihat ya opening scene atau scene awal ini kemungkinan episode pertama Groot itu sampai di sebuah planet yang tandus ya teman-teman Dan tidak memiliki tanaman sama sekali Karena dianggap ancaman dia pun diserang oleh para monster kecil-kecil ini Namun si Groot tidak melawan dan malah melindungi dirinya sendiri dan dia malah terkentut seperti itu ya Dan keluar sehelai daun dari dalam badannya Dan tanpa disadari Groot monster-monster kecil ini malah kesenangannya Dapat sehelai daun mereka mengerumuni dan memakan daun-daun tersebut Disini pun Groot akhirnya menyadari bahwa mereka ini sangat suka dengan tanaman Namun karena planetnya ini tandus jadinya ya seperti itu ya mereka kekurangan makan Mungkin disinilah ya awal pertemanan Groot dengan monster-monster yang ada di planet ini Next scene berikutnya kita melihat planet yang lebih hijau Banyak tanaman dan banyak pohonnya daripada planet tandus tadi Kita gak tau nih apakah ini di planet yang sama Atau sudah pindah lokasi petualangannya si Groot ini Tapi kayaknya sih ini planet yang sama ya Karena kan si Groot ini seperti savior, hero atau penyelamat ya Membuat kembali hijau dan banyak tanaman di planet yang tandus tadi Terlihat juga disini ada kapal pesawat luar angkasanya Guardian of the Galaxy ya Maybe ada karakter lain juga dari GOTG yang akan muncul di series ini Dan itu sepertinya roket rakun ya Mengacu sama beberapa foto leak dari series ini di San Diego Comic Con atau SDCC Make sense sih soalnya kan roket rakun juga karakter CGI Dilanjutkan dengan scene yang memperlihatkan Groot itu happy banget ya Berjalan menggunakan shellnya Jadi memang ini cute banget dan lucu ya teman-teman Aku suka banget dengan jenis-jenis animasi kayak gini Gak perlu pikir berat tapi kita terhibur Next ada tulisan 5 short episode Berarti ada 5 episode pendek Yang mungkin durasinya itu 3-4 menit ya Kemudian terlihat Groot memakai senter di kepalanya Berada di kapal atau pesawatnya GOTG Dia seperti mendobrak ke pintu ya Mungkin ada penyusup yang masuk Dan yang masuk itu adalah makhluk yang berbentuk jelly ini ya Yang mungkin bisa menirukan bentuk-bentuk orang Makanya di scene ini malah diajak Groot joget Terlihat di sini Groot memakai baju piyama Yang mirip banget dengan early concept dari series Groot ini Jadi memang lawak banget ya guys Next scene terlihat ya si Groot ini Seperti memakai kostum gaun untuk perempuan gitu ya teman-teman Terbuat dari ranting-ranting dan juga daun-daun dari badannya sendiri Jadi dia kayak eksplorasi gitu Dan beberapa kostum juga yang dia buat Dan ini mirip juga dengan konsep artnya series I am Groot Next scene terlihat Groot yang duduk bersebelahan Dengan sebuah pohon bongsai gitu ya Dan kayak-kayaknya mereka ini pacaran sambil Groot Yang memberikan makan kepada pohon bongsai itu Jadi bener-bener betul ya bahwa memang series I am Groot ini Akan mengeksplor kehidupan baby Groot Yang pastinya akan kocak dan juga lucu Next scene terlihat baby Groot ini sedang meledakkan sesuatu Di dalam kapal GOTG itu guys Dan disini bring back banget ya memori kita Nostalgie dengan Guardian of the Galaxy volume kedua Ketika Groot itu meledakkan otaknya Ego Dan menyelamatkan Tim Jadi ini bring back memori juga ya ketika dia meledakkan ini Dan sepertinya itu kayak lava gitu Ditambah lagi si Groot ini kan sebenarnya pintar ya teman-teman Cuma memang dipandang sebelah mata aja oleh orang-orang Karena dia cuma bisa berbahasa Groot I am Groot doang Padahal dia ini sangat cepat menangkap Next scene terlihat Groot yang sedang bersantai Memakai kacamata dan berendam Di sebuah kubangan air berwarna ungu ya Disini Groot terlihat chill dan juga santai banget Nah kalau untuk bocoran leak foto-foto dari series I am Groot ini Terlihat ada si roket rakun ya Seperti yang aku jelaskan tadi Dan juga di bawahnya seperti ada gambaran Yang dibuat oleh Groot yang menggambarkan anggota-anggota GOTG itu Ya warna hijau ini ada Gamora Mungkin ada Star Lord juga Drax, roket rakun Original member GOTG volume pertama Dan di foto berikutnya terlihat disitu Groot memegang gunting Dan hendak menggunting buntutnya si roket rakun ya Kemudian di sebelahnya ada Groot yang sedang bermain dengan jelly berwarna ungu Dan di bawahnya juga ada kaki manusia yang dipegang atau diserang Groot itu ya teman-teman Dan yang di bawah terakhir terlihat gambar Groot itu sedang melukis sesuatu Kita masih belum tahu ya apakah akan ada mix dengan karakter manusia asli Atau memang full CGI animasi khusus ke Groot aja Nah ini masih di misteri Mungkin akan ada sedikit mix dengan karakter manusia ya guys Dan juga untuk perjalanan tumbuh kembangnya si Groot ini Kalau di MCU pertama terakhir kan kita lihat di Avengers Infinity War Dia masih teen atau remaja Kemudian di film Thor Love and Thunder juga dia masih remaja ya Setelah sebelumnya di Guardian of the Galaxy volume kedua Dia itu berbentuk baby Groot seperti di series ini Jadi pastinya timeline di series ini Masanya itu ya pada saat Guardian of the Galaxy volume kedua Jadi itu ya teman-teman penjelasan aku Tentang official trailer series I am Groot Yang akan bisa kita streaming dan nonton tanggal 10 Agustus Pastinya series ini akan kocak fun, komedi dan lucu banget Karena memang si Grootnya itu sendiri sudah lucu ya guys Jangan lupa ya teman-teman Untuk nonton juga nanti penjelasan aku ya pada saat premiernya series I am Groot ini Oke teman-teman semuanya Thank you for watching my videos Don't begitu like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye see you next time